Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi peternak kambing di seluruh Indonesia Pagi ini saya mau ngecek ini ya Kebun Pak Cong Yang semalam ada hujan deras Jadi ini banyak tergenang air Jadi kebunnya tergenang air Tapi Alhamdulillah ini sudah sering terjadi di kebun saya Alhamdulillah ini karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Tidak mati ya teman-teman Meskipun Pak Cong itu sangat kuat sekali Beda dengan Odot Kalau Odot itu terkenal rendaman air Dia akan mudah sekali mati Ini bisa dilihat airnya Tapi kalau Pak Cong Dia sangat tahan teman-teman Untuk terhadap genangan-genangan air seperti ini Dan ini hampir terjadi di setiap musim hujan ya Karena disini lahannya itu memang rendah Jadi airnya semuanya ngelumpuk kesini Terkumpul disini teman-teman Ini lahannya disini memang lahannya Langganan banjir setiap musim hujan Tetapi Ketika kita tanamin Pak Cong Banyak yang masih hidup teman-teman Meskipun dulu awal-awalnya Banyak yang mati Banyak yang mati Tapi setelah kita belajar dari pengalaman Bagaimana teknik panennya Sehingga Pak Cong tersebut bisa bertahan Meskipun Lahannya terkena banjir Jadi untuk teman-teman yang punya Pak Cong Yang lahannya terkena sering langganan banjir Itu ketika manen teman-teman Itu jangan terlalu mepet ke bawah Jadi sisakan batangnya di atas Supaya batangnya itu tetap bisa bernapas ya Kalau batangnya terlalu mepet Manennya ke bawah Itu nanti kalau terendam air akan mati teman-teman Seperti punya saya Yang disini teman-teman Ini dulu saya panen mepet sampai tanah Akhirnya ketika terendam air Banyak yang mati Tetapi ketika kita belajar dari pengalaman itu Nah ini saya tanamin ulang Tapi dengan bibit yang panjang teman-teman Bisa dilihat itu Ini stekan baru teman-teman Stek baru yang baru saya tancapkan kurang lebih Satu bulan Ini masih bisa bertahan hidup Meskipun terkena rendaman air Ya bisa dilihat teman-teman itu Nah itu Itu ini baru saya tanam sekitar satu bulan yang lalu teman-teman Tapi meskipun hampir tiap hari terkena genangan air seperti ini Dia tidak mati Karena Kita nanamnya dengan stek yang panjang Tujuannya agar batangnya itu tetap bisa bernapas Bisa masih terkena panas dan udara yang di atas Kalau terendam air semua Bisa dipastikan mati teman-teman Tapi kalau Kita nanamnya dengan stek panjang seperti ini Batangnya tetap kena udara di atas Tetap kena terkena panas matahari Insya Allah akan tetap hidup Ya seperti ini teman-teman Nah ini Ini kesana itu saya tanamin ulang teman-teman Masih hidup Sekaligus ini menjawab pertanyaan Teman-teman Perbedaan pakcong dan otot ya Kalau otot itu Ya Kalau dari segi nutrisi kurang lebih hampir sama teman-teman Tapi kalau dari segi produktivitas Sangat jauh teman-teman dengan pakcong Bisa 4 kali lipat Ya ini Ini di pinggir-pinggir sini Juga saya tanamin otot teman-teman Otot kalau ditanam disana Pasti mati karena terendam air Tapi kalau pakcong Karena batangnya tinggi-tinggi Ya insya Allah dia masih selamat teman-teman Nah ini Ini otot teman-teman Ini otot Tapi posisinya di Galengan Di pinggir ya Oke demikian review saya tentang Kebun pakcong yang terendam air Semoga bisa jadi bahan Inspirasi teman-teman Bagi yang mau Bikin pangpakan Ya ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!